Oke, baik, narasumber pertama kita sepertinya ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat pagi, Pak Dr. Wahyudi. Selamat pagi, Pak Budi. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebelum Pak Dr. Wahyudi menyampaikan pemaparan materinya, berbagi ilmu dengan kita, sedikit saya sampaikan terlebih dahulu profil singkat. Karena kalau tadi Bu Aldina bilang, kalau menyampaikan profil saya bisa satu hari, ini Pak Dr. Wahyudi kayaknya bisa satu minggu saya sampaikan. Oke, nama beliau, Pak Dr. Wahyudi SPD-MPD. Beliau adalah dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satyawacana. Beliau ini aktif di berbagai organisasi dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua himpunan dosen PGSD Indonesia wilayah satu. Dengan berbagai macam karya ilmiahnya, kalau saya bacakan dan pengalamannya seperti tadi saya sampaikan, sepertinya bisa selesai dalam waktu yang cukup lama. Oke, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Wahyudi untuk menyampaikan atau berbagi ilmu kepada kita mengenai materi yang nanti akan disampaikan. Untuk waktunya, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Wahyudi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Budi. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Yang pertama, saya apresiasi dulu ya. Ini teman-teman panitia yang luar biasa. Bu Clara dan tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik dan hari ini bisa terlaksana dengan sangat baik pula. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dari Ibu dan Bapak dari Pengurus Nasional Hibunan Dosen PKSD Indonesia. Ada Bu Sisil, ada Pak Farid yang luar biasa memberikan semangat kepada kita semua sehingga kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan. Dan tak lupa juga, bagi Bapak dan Ibu peserta dan juga teman-teman mahasiswa, selamat bergabung di acara kita pada saat ini begitu. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu dan Dosen PKSD Indonesia Wilayah 1 betul-betul memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti semangat kami di Wilayah 1, solid, unggul, dan berdampak. Ini adalah salah satu dampak yang ingin kami berikan kepada Ibu Bapak sekalian. Sebagai satu himpunan yang kami ingin memberikan warna juga di pendidikan kita, khususnya di pendidikan dasar, sehingga ini adalah wujud dampak yang kami berikan dari Wilayah 1 untuk negeri kita, khususnya untuk pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman yang sudah kami lakukan. Saya dengan tim, kami punya pusat studi yang namanya 3CM Center, di mana 3CM Center ini berusaha untuk mengembangkan kreativitas dan juga inovasi pembelajaran, baik di pendidikan dasar maupun penengah dan juga perguruan tinggi. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, dan hari ini kami berbagi untuk yang sekolah dasar. Baik Pak Budi dan Bapak-Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa, saya mohon izin share screen untuk menyampaikan materi saya. Beri kesempatan untuk berbagi kepada Ibu dan Bapak sekalian, karena kita adalah seorang praktisi pendidikan di sekolah dasar dan juga teman-teman mahasiswa disiapkan juga untuk menjadi calon-calon guru yang nantinya luar biasa. Mengajar dan penelitian sebenarnya satu hal yang tidak bisa dibisahkan Bapak dan Ibu, sehingga teman-teman panitia ini luar biasa menggagas aktivitas seminar dan juga workshopnya. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi di masa pandemi ini, jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar memberikan fasilitas belajar kepada anak-anak didik kita, tetapi harapannya apa yang kita lakukan ini juga kita tulis Bapak dan Ibu. Sehingga sekali aktivitas, seperti yang disampaikan Bu Klara tadi, satu kali aktivitas tetapi bisa mendapatkan manfaat lebih dari satu. Jadi Bapak dan Ibu mempersiapkan, sama-sama mempersiapkan, tetapi tidak hanya berhenti pada pengajaran, tetapi sampai dengan ditulis, bahkan sampai dengan publikasi. Banyak manfaat yang bisa dilakukan. Salah satunya, pada masa-masa pandemi seperti ini, Bapak dan Ibu, kita dituntut dan juga tertantang dalam situasi yang berbeda, kita harus tetap bisa memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik kita secara optimal. Jadi hari ini saya akan berbagi bagaimana blended learning kemudian dikolaborasikan dengan aktivitas berbasis proyek. Jadi kalau di sekolah dasar, saya khususnya belum berani untuk mengemas itu secara utuh dalam project based learning. Ini lebih ke mini project. Jadi proyeknya sebagai salah satu stimulus untuk melakukan aktivitas di dalam pembelajaran kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu, untuk memberikan satu pemahaman yang sama supaya alur pikir kita nanti menjadi satu hal yang selaras, kita akan mencoba untuk memberikan beberapa informasi dan juga pemahaman untuk kita bersama, sehingga nanti kita bisa memahami itu secara baik. Yang pertama, ini yang seringkali kita memahami terkadang masih belum sempurna, yang pertama, terkait dengan blended learning. Jadi blended learning itu adalah satu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka. Ini tatap muka yang dipahami selama ini, tatap muka itu hanya luring. Padahal yang namanya tatap muka itu bisa dibagi menjadi dua, Bapak dan Ibu, tatap muka maya dan juga tatap muka nyata yang dilakukan secara luring. Aktivitas inilah yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Seperti sekarang ini, kita sedang tatap muka, ini yang disebut sebagai sinkronus. Jadi ada dua ruang belajar, sinkronus maya dan sinkronus yang sifatnya nyata. Luring, sekarang PTM. Yang kedua adalah pembelajaran online. Jadi ini dalam jaringan. Baik yang sifatnya mandiri, baik yang sifatnya mandiri maupun yang sifatnya kelompok. Ini adalah ruang tiga dan ruang empat kita. Nanti saya akan tunjukkan pembagian ruang belajar itu. Dan yang terpenting, Bapak dan Ibu, di bagian ini. Jadi penggabungan itu tidak hanya sekedar digabungkan, tetapi melihat nilai lebih dari keduanya. Mana yang tidak bisa dicapai dengan online saja. Mana yang tidak bisa dicapai dengan tatap muka. Sehingga disitulah blended learning, menggabungkan kelebihan dari keduanya. Ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga tidak sekedar dicampur begitu saja. Pokoknya online ada luring. Bukan seperti itu juga. Tetapi betul-betul dilihat. Sehingga identifikasi awal, mana yang harus disinkronuskan, mana yang harus asinkronus, itu betul-betul dianalisis sejak awal. Yang kedua, aktivitas itu dilakukan dalam dua mode ini. Sinkronus dan asinkronus tadi. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Dan kedua aktivitas itu harus dipersiapkan sehingga keduanya saling menguatkan, Bapak dan Ibu. Misalkan tadi, mau membuat proyek. Proyek itu tidak cukup informasi yang disampaikan oleh guru. Mereka perlu sumber-sumber lain. Sehingga guru menyediakan itu dalam aktivitas dan sumber belajar yang sifatnya online. Sehingga proses belajar yang dialami peserta didik boleh berjalan dengan baik. Ini beberapa sumber yang saya gunakan, Bapak dan Ibu. Dan hari ini, saya akan memberikan itu dalam konteks yang berbasis proyek. Jadi ada aktivitas yang dilakukan, baik gabungan dari sinkronus dan asinkronus itu, tetapi ada proyek yang dilakukan. Sekarang, mengapa harus begitu, Bapak dan Ibu? Sebelum masuk ke sana, saya akan menguatkan dulu, mengingatkan kembali ke kita semua, bahwa ruang belajar kita secara umum itu dibedakan menjadi dua. Sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus. Dan sinkronus sendiri, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada dua ruang. Ruang yang pertama itu adalah ruang sinkronus, tatap muka langsung. Tatap muka nyata atau luring tadi. Dan ruang yang kedua adalah ruang tatap muka virtual. Kemudian yang asinkronus, ini juga dibagi menjadi dua. Ruang tiga dan ruang empat. Ruang tiga ini adalah kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Jadi peserta didik akan melakukan aktivitas belajar secara mandiri dengan fasilitas yang kita sediakan. Kemudian yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif. Sehingga ada empat ruang belajar yang ada di depan kita. Dan satu bagian ini memang saat ini, sementara saat ini masih didominasi oleh COVID-19. Meskipun sudah ada tatap muka terbatas. Sehingga yang namanya blended learning bisa menggabungkan ini dengan ini saja. Ruang dua dengan ruang tiga. Atau ruang dua dengan ruang empat. Kalau yang ini, tatap muka maya yang digabungkan dengan tugas mandiri. Bisa juga tatap muka maya dengan tugas kelompok. Atau yang ketiga, tatap muka maya yang menggabungkan antara aktivitas belajar mandiri dan juga aktivitas belajar yang sifatnya kelompok. Jadi ini yang sebenarnya dikatakan sebagai blended learning, Bapak-Atau Nipu. Tidak hanya, pokoknya, ada onlinenya, tugas-tugas online, dan juga ada luring. Bukan begitu. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan aktivitas sinkronus tadi dengan yang asinkronusnya secara baik, melihat kelebihan dari keduanya. Dan masing-masing sinkronus dan asinkronus itu dapat didevisikan seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi yang sinkronus itu memang aktivitas belajar di mana pengajar dan pembelajar itu atau pesat didit itu bertemu dalam waktu yang sama. Yield time. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya juga tatap muka. Tapi tatap mukanya maya. Itu yang disebut sinkronus. Kemudian yang asinkronus, itu aktivitas belajar di mana si pembelajar dan pesat didit ini tidak harus ketemu di waktu yang sama. Tetapi ada fasilitas belajar yang disiapkan oleh pesat didit tinggal mengambil dalam satu fasilitas yang nanti mereka bisa belajar itu secara pandiri maupun belajar secara kelompok. Jadi tidak dalam waktu yang sama. Diskusi pun juga tidak harus diskusi dalam waktu yang sama. Bisa jadi gurunya memberikan forum diskusi, kemudian jawabannya masing-masing sesuai dengan waktu mereka pas longgar masing-masing. Ini yang asinkronus. Jadi gabungan antara sinkronus dan unsinkronus inilah yang disebut sebagai pembelajaran blended learning. Dan selama pandemi, dilakukan secara daring. Karena yang ruang satunya masih tertutup. Jadi hanya menggunakan ruang dua dan ruang tiga, ruang dua dengan ruang empat, atau gabungan ruang dua dengan ruang tiga dan ruang empat untuk saat ini. Kemudian Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa, kenapa harus dilakukan secara blended learning? Ini menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan bersama. Kenapa harus blended learning? Apakah tatap muka langsung atau dalam tatap muka maya itu tidak cukup? Perlu ada penggabungan tadi, asinkronusnya tadi. Yang pertama itu untuk meningkatkan akses Bapak dan Ibu. Kita harus menyadari bahwa kita itu sangat terbatas. Bagaimana kita melayani kepada peserta didik itu sangat terbatas. Sehingga untuk melakukan itu kita perlu sarana. Yang memungkinkan peserta didik itu bisa belajar lebih. Sehingga mereka punya akses yang lebih. Sehingga proses pembelajaran itu bisa meningkat kualitasnya. Sehingga kelebihan dari keduanya tadi, sinkronus dan asinkronus tadi, betul-betul memberikan peningkatan terhadap akses belajar. Kemudian memfasilitasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kadang-kadang apalagi ini di sekolah dasar, ada satu pembentukan karakter yang kadang-kadang kita perlu ketemu. Tidak bisa peserta didik hanya dalam bentuk virtual kemudian kita menanamkan sifat-sifat baik. Hal-hal yang seperti ini harus ketemu. Apalagi dikasih tugas. Tugas mandiri, tugas kelompok. Silahkan, ini harus muncul sikap baiknya. Apalagi anak-anak kelas SD, sekolah dasar, pasti sulit, Bapak dan Ibu. Makanya perlu ada aktivitas yang sifatnya sinkronus. Meskipun virtual, kita masih bisa melihat mereka. Bagaimana wajah mereka, bagaimana respon mereka, itu masih bisa kita lihat. Tapi kalau betul-betul asinkronus, mandiri betul, ya susah. Kemudian yang kedua, kalau hanya sinkronus saja, Bapak dan Ibu, pasti terbatas waktu dan tempat. Maksud siswanya mau belajar, nunggu kita selalu? Tidak dong. Harus diberi kesempatan mereka untuk belajar lebih dari itu. Jangan nunggu. Itulah yang harus diciptakan dalam pembelajaran kita. Biarkan mereka punya kesempatan untuk belajar secara mandiri. Kita harus sampaikan kepada mereka bahwa apa yang kita berikan itu pasti terbatas. Sehingga mereka punya semangat. Banyak sumber-sumber yang bisa saya pelajari. Kemudian, fasilitas-fasilitas itu akan memberikan kesempatan mereka untuk bereksplorasi lebih, Bapak dan Ibu. Kalau hanya nunggu materi yang diberikan oleh guru, hanya sebatas itu. Catatannya itu saja. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk eksplorasi lebih. Sehingga kemampuan berpikir mereka, ini akan semakin baik, Bapak dan Ibu. Karena mereka mendapatkan tidak hanya satu sumber, sumbernya banyak. Sehingga kecenderungannya mereka kreatif. Karena mereka banyak sumber. Banyak perbandingan, banyak hal yang mereka dapatkan. Ini kok begini ya? Ini kok begitu ya? Akhirnya mereka berpikir. Proses berpikir itulah yang membuka kreatifitas mereka. Makanya slogannya 3CM itu adalah kreatif karena kesempatan. Kadang-kadang kita maksain, enggak kreatif gitu ya. Enggak kreatif. Tetapi kita jarang memberikan fasilitas mereka untuk kreatif. Sehingga mereka perlu fasilitas untuk belajar mandiri. Kapan saja. Sak selone kalau orang Jawa gitu ya. Pokoknya sak nganggure, bisa belajar gitu. Dimana saja mau layak-layak sambil tiktokan, ya orang apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa. Tetapi ada kesempatan mereka untuk belajar. Kapan dan dimana saja itu yang perlu difasilitasi oleh kita. Nah ini kenapa harus dilakukan dengan cara blended learning? Karena alasan-alasan ini Bapak dan Ibu. Saya yakin kalau ini menjadi satu hal yang kita betul-betul refleksikan dan kita lakukan, maka aktivitas belajar kita pasti memberikan satu pengalaman belajar yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang ya Bapak dan Ibu ya, ini kan tuntutannya luar biasa ya. Mereka suruh belajar yang komplek gitu ya. Tapi materinya terbatas. Mereka diminta untuk critical thinking, tetapi aktivitasnya kurang gitu ya. Mereka disuruh kreatif. Mereka diminta untuk bisa mau manajemen orang lain. Kerja kelompok pun enggak pernah. Proyek enggak ada gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak hal. Kalau tempo dulu, zamannya Bapak-Bapak saya gitu ya. Orang belajar itu seperti burung ini Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang dibawa gurunya itu siap gitu ya. Siap diterima. Ini zaman dulu. Gurunya bawa apa? Siap. Jadi betul-betul guru itu digugulan, ditiru itu betul-betul waktu itu. Karena sumbernya hanya itu. Mereka mau cari buku enggak ada. Mereka mau beli buku enggak ada. Mau internetan zaman dulu? Internetan apa? Hp aja. Hp pisang gede-gede itu ya. Jangankan internetan gitu ya. WA aja kadang-kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Jadi betul-betul dulu ini satu-satu sumber gitu. Satu-satunya sumber untuk belajar. Jadi gurunya datang itu dinantikan betul gitu ya. Tapi lain dengan anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang itu luar biasa Bapak dan Ibu. Gurunya udah capek-capek menyiapkan gitu ya. Tapi dia memikirkan yang lain gitu. Nah ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Ini anak-anak zaman now gitu ya. Kalau kita enggak kreatif, jangan sakit hati nanti Bapak dan Ibu. Kita udah siapkan tapi mereka sakar PDW kalau orang Jawa. Nah ini yang sering terjadi gitu. Ya anak-anak zaman now Bapak dan Ibu. Tidak seperti dulu. Zamannya sudah berbeda. Ada satu ajaran yang mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Ini juga sama. Kita harus memfasilitasi mereka sesuai zaman mereka. Karena luar biasa Bapak dan Ibu. Mereka tuh sekarang sudah belajar dengan cara yang macam-macam kayak gini. Sumber belajarnya luar biasa. Yang saya kaget ini ya. Selama daring ini Bapak dan Ibu. Anak saya tuh kadang-kadang disuruh meet itu enggak mau gitu ya. Tau-tau tuh di bawah. Loh deh kok enggak sekolah? Aku kayak males gitu. Loh kok males? Aku mau belajar sendiri. Coba bayangkan. Zaman kita dulu kan enggak ada ya Bapak dan Ibu ya. Mau males gitu kan enggak ada. Ini betul-betul males gitu. Dia mau belajar sendiri. Mau cari sendiri. Ini kayaknya lebih enak di Youtube yang itu kok ya. Daripada aku dengerin lebih baik aku. Nah itu lah. Makanya tadi yang saya gambarkan tadi. Gurunya udah nyiapkan luar biasa. Dia milih yang lain gitu. Kan enggak sakit hati apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Tapi ya kita sebagai guru yang zaman now gitu ya. Yang mengikuti keberadaan mereka ya kita harus menyadari itu. Bahwa bisa jadi apa yang kita siapkan itu kurang menarik dibandingkan apa yang sudah ada di Youtube maupun di tempat-tempat lain sebagai sumber belajar Bapak dan Ibu. Ini luar biasa perkembangannya. Fasilitas atau cara belajar di zaman saat ini. Nah sekarang kenapa harus ada proyek sekarang? Kita lihat Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu perubahan kurikulum kita ya dari kurikulum KTSP yang 2006 dan KTSP sekarang yang 2013 salah satunya itu kan berharap anak atau peserta didik kita itu disiapkan menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif itu tidak langsung lahir menjadi kreatif Bapak dan Ibu. Kreatif itu kecenderungannya karena dia diberi kesempatan untuk melakukan. Kalau Bapak dan Ibu membaca penelitiannya Dyer begitu ya. Jadi kreatifitas itu dua per tiganya itu bisa diperoleh dalam pendidikannya mereka. Jadi kita lebih leluasa, punya kesempatan yang lebih besar membuat mereka kreatif daripada memaksakan mereka harus pintar semua. Misalkan saya, pengajar matematik gitu ya. Saya itu setiap masuk kelas di PGSD Bapak dan Ibu, setiap tahunnya tidak pernah mendapatkan di kelas saya itu 10 orang yang betul-betul suka matematik. Bayangkan ya, sejak 2006 masuk kelas itu yang suka matematik paling 4, 5. Jadi saya tersakiti itu sejak 2006 Bapak dan Ibu. Ini betul-betul terjadi, tapi saya mencoba mengubah pola itu. Satu bulan pertama, saya mengubah mindset mereka. Lebih baik saya tidak mengajar matematika, tetapi mereka mau belajar daripada saya memaksakan dari pertemuan pertama, saya harus mengajar matematika. Saya sadar betul, matematika yang saya berikan bisa dilupakan, tapi proses berpikir dan kreatifitas mereka tetap nyantel. Makanya saya tidak selalu fokus hanya sekedar menilai konten matematikanya. Tetapi kreatifitas mereka bagaimana mereka mengungsung matematika dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk animasi. Yang dianimasikan matematika, tapi kadang-kadang mereka tidak melihat isinya apa, tapi bisa disajikan menarik. Itu salah satunya. Karena mereka punya kesempatan untuk ini, Bapak dan Ibu. Mereka punya kesempatan untuk berkarya. Kalau berkarya pasti punya kesempatan untuk berkreatifitas. Meskipun tipu ini, kreatifitas. Karena ada kesempatan memberi, melakukan proyek dan berkreatifitas menghasilkan karya, maka ada peluang berpikir lebih banyak. Ini penting, Bapak dan Ibu. Berpikir lebih banyak. Sebuah produk, dia tidak akan berhenti pada satu sumber saja. Makanya saya katakan tadi, kapan saja, di mana saja, belajar dengan apa saja. Jadi pada saat mereka membuat sesuatu, itu mereka akan berpikir lebih banyak. Jadi katakanlah kalau dia belajar matematika, dia tidak belajar, katakanlah belajar bilangan. Mereka tidak akan hanya belajar bilangan. Kalau bilangannya mau disajikan dengan cara, dengan menyajikan bentuk gambar. Gambarnya harus bagaimana? Mereka akan berpikir, gambar yang baik itu bagaimana? Membuat kata-kata yang menarik. Ini akan belajar tentang slogan. Slogan seperti bikin poster dan sebagainya. Mereka akan belajar banyak dari sana. Isinya matematika, tetapi diposterkan. Maka mereka akan belajar lebih banyak, tidak hanya sekedar bilangan tadi. Dan siswanya bebas bereksplorasi, mengembangkan produk dalam bentuk karyanya. Ini yang pertama. Supaya produknya baik, kalau produknya baik, maka mereka perlu fasilitas yang memadai. Gurunya fasilitator menyiapkan sumber-sumber itu. Mereka tidak bingung harus kemana. Karena datap muka itu tidak cukup terbatas waktu tadi. Perlu eksplorasi bahan-bahan, sehingga pengembangan produk mereka, dan juga karya tadi, itu betul-betul bisa maksimal. Perlu fasilitas online, asinkronus tadi yang disiapkan. Dalam bentuk learning management system. Nanti misalkan bentuknya masih parsial, ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang sudah terpadu, nanti kita lihat sama-sama. Jadi ini Bapak dan Ibu, berilah kesempatan mereka untuk berkarya. Kalau kita ingin karya mereka bagus, berikan sumber yang cukup. Berikan waktu yang cukup untuk mereka melakukan eksplorasi terhadap kesiapan mereka menyiapkan produk-produk yang kita harapkan. Kemudian bagaimana penerapannya Bapak dan Ibu? Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini dalam studi saya, saya ambil dari 270 sekian guru, saya mendapatkan ada tipe pelaksanaan blended learning yang saat ini sedang dilakukan paling tidak di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu masih dalam dua kategori Bapak dan Ibu, yang sifatnya parsial. Ini bagi teman-teman atau Bapak-Ibu guru yang memang belum betul-betul familiar dengan komplek learning management system. Yang basisnya Moodle, atau menggunakan Google Classroom, atau Microsoft Team, dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah sangat familiar, kecenderungannya akan menggunakan yang terpagi. Masing-masing nanti akan kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Untuk yang parsial, yang namanya parsial, sehingga masih mengambil beberapa sumber atau teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Ada yang menggunakan WA, email, kemudian Telegram, Zoom, kemudian G-Mate, yang itu digabungkan. Jadi mereka bisa ngirimkan videonya ke WA, kemudian aktivitas sinkronusnya dilakukan dengan Zoom atau G-Mate. Jadi masih terpecah-pecah tidak hanya dalam satu platform pembelajaran. Sehingga ini yang akhirnya saya katakan sebagai parsial. Tidak menyatu dalam satu sistem. Tapi kalau sudah masuk dalam satu learning management system, LMS, seperti yang ada di sini, maka bisa pakai Moodle, AdMoodle, Google Classroom, dan sebagainya. Ini biasanya yang sudah terpadu. Semua aktivitas ada di sana. Jadi mulai dari proses pembelajaran, media, dan bahan ajar, sampai ke penilaian, semua dijadikan satu dalam satu sistem. Ini yang saya katakan sebagai blended learning yang sifatnya terpadu. Sekarang kita akan lihat sama-sama, Bapak dan Ibu. Ini yang parsial. Biasanya misalkan untuk topik tertentu, dikirimkan lewat WA atau email dan sebagainya. Kemudian mereka mempelajari sendiri dulu, mempelajari sendiri, kemudian didalami, kemudian diterapkan, dan kemudian dievaluasikan. Jadi nanti ada didalami lagi itu dalam pertemuan sinkronus seperti ini, misalkan dibahas lagi. Kemudian diterapkan, ada latihan-latihan, dikirim lagi ke WA. Habis itu ada evaluasi lagi, dikirimkan ke WA, ataupun dalam aktivitas kuisis atau yang lainnya. Jadi masih terpecah-pecah dalam satu, dari banyak sumber, bukan satu sumber. Kemudian yang sifatnya terpadu, ini sudah dalam satu learning management system, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sudah jadi satu. Ini surveinya yang saya lakukan di 270 guru Bapak dan Ibu. Ini hasilnya. Jadi full daring, ada blended learning, dan sebagainya. Dan ini yang masih banyak digunakan Bapak dan Ibu. Masih parsial, karena masih menggunakan WA, tulisan masih terpisah-pisah. Masih dilakukan secara parsial. Kemudian bagaimana implementasi jika kita akan melakukan blended learning yang basis setiap proyek. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, Bapak dan Ibu. Karena kita di sekolah dasar, karena kita di sekolah dasar, maka paling tidak berdasarkan analisi saya yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah kita harus mencermati betul kompetensi dasar yang diharapkan apa. Bahkan pada saat kita memetakan muatan, masing-masing KD dari masing-masing muatan itu, betul-betul kita rancang secara baik. Buku guru, buku siswa itu bukan berarti itu buku yang tidak boleh diapa-apakan. Jadi kalau kita melihat dan kita menganalisis kok pulang pas, berarti kita harus membedah lagi, mengupas lagi dan kita petakan ulang, sehingga menjadi aktivitas belajar yang betul-betul bisa memfasilitasi peserta didik. Yang penting kompetensinya tercapai. Caranya boleh disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Kita rumuskan indikator pencapainnya Bapak dan Ibu. Kalau perlu dinaikkan, karena sekarang baru hot, harus disesuaikan dan harus ditingkatkan. Kita tingkatkan dulu untuk mengarah kepada aktivitas yang sifatnya hot. Kemudian dirumuskan tujuannya. Tujuannya ini juga harus dirumuskan dengan konteks yang ABCD-nya Bapak dan Ibu. Karena ini nanti sangat menentukan. Jadi menurut saya, pada saat rumusan tujuan ini kita bisa rumuskan secara baik, berarti paling tidak 50% aktivitas belajar kita sudah tergambarkan Bapak dan Ibu. Kuncinya ada di tujuan pembelajaran ini. Kalau tujuan pembelajaran sudah oke, Bapak dan Ibu baru mengidentifikasi learning objek materialnya, yang dibutuhkan apa saja. Ini harus dipikirkan secara baik. Baru setelah semua dirumuskan, materialnya ada, aktivitas belajarnya mau seperti apa? Berdasarkan tujuan dan lom itu. Baru disiapkan semuanya ini. Mau disajikan dalam bentuk apa? Mau parsial, atau mau yang terpadu, tergantung dari keberadaan sistem yang ada di sekolah kita. Tapi prinsipnya ada tujuh langkah ini. Dari apa yang saya sudah alami. Ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Contohnya, saya mencoba untuk memberikan contoh untuk kelas 6. Kelas 6, tema 2, subtema 2. Ini saya modifikasi pastinya. Saya modifikasi. Akan dilakukan berbasis tema, dan dilakukan secara tematik terintegrasi, disiapkan, dan bagaimana kegiatannya. Kita akan lihat satu per satu. Bapak dan Ibu, biasanya saya meminta, kalau saya mendampingi mahasiswa, saya akan meminta mereka. Memetakan seperti ini, kemudian memilih. Buatlah satu aktivitas yang bisa dikolaborasikan. Tadi kan lihat kabel, kemudian petakan muatannya. Misalkan ini ada tiga muatan. PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kemudian saya akan mencoba memetakan mana yang beririsan. Ini saya mengambil yang beririsan, ada di tema 2. Karena kalian tadi di tema 2. Tema 2, subtema 2. Berarti ada di sini. Ini ada di sini, sama. Kemudian saya akan memilih mana yang nanti sesuai. Kemudian setelah ada, baru saya petakan. Bapak dan Ibu. Saya petakan, saya pilih. Saya petakan, PKN, dan Bahasa Indonesia, dan Matematikanya mana yang saya pilih. Saya akan ambil. 3.1-nya, 3.1 untuk yang Bahasa Indonesia, 3.3 untuk yang Matematika. Kompetensi dasarnya sudah saya pilih. Kemudian dari sini baru saya pikirkan indikator pencapaiannya dan rumusan tujuannya. Saya lihat sekarang di sini. Nah, jangan lupa untuk, karena ini merumuskan tujuan, maka kita menggunakan aturan yang ABCD ini, Bapak dan Ibu. Siapa yang akan belajar? Siapa yang akan belajar? Kemudian perilaku apa, atau perubahan apa, atau kompetensi apa yang diharapkan? Sehingga nanti ini sangat tergantung dari indikator pencapaian tadi. Kemudian kondisinya. Kondisi itu adalah keadaan. Situasi pada saat mereka akan mencapai kompetensi itu. Baru kita cek degrinya, sampai seberapa jauh pencapaiannya. Jadi kalau ini dirumuskan secara baik, maka Bapak dan Ibu akan mudah menggambarkan aktivitas belajarnya dan sampai di mana nanti mereka kita akan antarkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, contoh yang pertama. Contoh yang pertama misalkan yang Bahasa Indonesia tadi menyimpulkan. Menyimpulkan itu kalau dilihat itu kan ada di sini. Ada di C5. Tapi saya tidak mau berhenti di C5. Saya tidak mau berhenti di C5, tapi saya pengennya sampai di C6. Kenapa sampai di C6? Karena ini nanti mempengaruhi di bagian bawahnya. Karena saya yang akan melakukan itu dan saya tahu persis kemampuan peserta didik saya, maka saya akan naikkan itu. Indikatornya saya akan naikkan sampai di C6. Jadi sudah digambarkan dari awal. Kemudian yang kedua, ini menganalisis. Menganalisis berarti sampai di C4. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah. Memecahkan masalah juga C4. Memecahkan masalah, ini tadi menganalisis, berarti juga C4. Menganalisis nanti yang dianalisis apa? Ternyata yang dianalisis adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dia harus mampu mengkaitkan. Sehingga nanti menganalisis di bagian PKN ini, saya ganti indikatornya menjadi yang mengaitkan. Karena dia harus mengaitkan itu sesuai dengan silap Pancasila yang keberapa. Jadi saya sesuaikan di sana. Sehingga dari analisis ini baru saya rumuskan rumusan tujuannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti baru akan nampak ada proyek di sana yang harus dilakukan. Untuk sampai ini tadi Bapak dan Ibu, C6, membuat ini, mereka perlu satu jembatan untuk sampai ke sana. Biasanya kalau kita mau membuat itu kan mampu mengevaluasi dulu yang ada. Makanya di bagian yang bahasa Indonesia ini saya rumuskan menjadi dua. Ada dua aktivitas nanti yang dilakukan. Dan aktivitas yang pertama ini akan mempengaruhi aktivitas yang kedua, dan kedua ini akan mempengaruhi yang ketiga. Ini yang disebut sebagai tematik terintegrasinya. Temanya tadi tentang kebersamaan, mencapai tujuan. Berarti kalau seperti itu, alur cerita saya, saya akan memikirkan tentang kegiatan-kegiatan kebersamaan. Kebetulan saat ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan COVID-19. Sehingga dari situ juga saya akan menyiapkan tentang aktivitas yang kaitannya dengan itu. Sehingga bahasa Indonesia-nya akan saya buat menjadi dua. Ini saya berikan yang pertama untuk menguatkan mereka. Ini saya berikan kesempatan bermain game tentang COVID-19 ini. Jadi ada game yang nanti kita buatkan. Game-nya berbasis model. Game-nya untuk menentukan benar-salah dan yang sesuai. Peserta didik mampu mengevaluasi pernyataan yang benar dan salah terkait dengan ini. Karena ini nanti akan menjadi jalan ceritanya. Yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Dengan cara menentukan jawaban benar pada fasilitas online. Dari sini sudah kelihatan Bapak dan Ibu. Ini bisa tidak dilakukan secara mandiri? Ini harus sinkronus atau unsinkronus itu sudah bisa dari sini. Nanti kita lihat dilakukan sinkronus atau unsinkronus. Kemudian diberi kesempatan mencermati video tentang COVID-19. Peserta didik mampu membuat simpulan dari isi informasi dengan kalimat singkat dan jelas dalam bentuk laporan sederhana yang dituliskan pada fasilitas online. Jadi di sini kita sudah menyiapkan fasilitas onlinenya. Jadi mereka akan membuat. Dan ada videonya nanti. Ada video yang harus disiapkan di sini, Bapak dan Ibu. Jadi kita harus menyiapkan itu. Nah kemudian setelah mereka memahami ini, ini dilakukan secara mandiri, Bapak dan Ibu. Ini dilakukan secara sinkronus. Karena mereka main game bisa sendiri. Mereka nonton video bisa sendiri. Sehingga bagian yang ini, ini dilakukan secara asinkronus. Mohon maaf ini bullpen-nya kurang begitu bagus. Kemudian setelah mereka belajar secara mandiri, baru ada pertemuan dalam bentuk virtual. Sinkronus virtual. Diberikan kesempatan untuk mencermati penjelasan guru. Hati-hati di sini. Tentang kebersamaan. Berarti kaitannya dengan peristiwa yang pertama tadi. Dengan bantuan apa? Powerpoint. Berarti kita harus siapkan powerpoint-nya. Dengan submitting. Bisa submitting atau submit. Nanti tinggal fasilitas yang disediakan. Pesta didik mampu mengaitkan. Tadi kan setelah menganalisis, kita pakai indikator atau KKO-nya adalah mengaitkan. Mengaitkan tentang apa? Tindakan yang merupakan penerapan sila ketiga. Dengan cermadan benar. Nah, dari penjelasan ini, diberikan satu persoalan. Selama COVID kemarin, bantuan-bantuan yang untuk sosial, bantuan-bantuan yang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, ternyata masih juga di korupsi. Nah, disitulah perlu penanganan. Perlu pemecahan masalah kan harus pinter ngitung ini. Sumbangannya berapa, dibagikan banyak orang berapa, supaya enggak dikorupsi. Jadi anak-anak diajak ke sana. Proyeknya nanti basisnya ke sana. Mereka akan ngitung. Ternyata kebersamaannya ini ternyata mengumpulkan bantuan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan. Perlu dihitung. Ini matematikanya nanti, menghitung. Berapa yang dikumpulkan? Berasnya berapa? Kalau ada gula, ya gulanya berapa? Ini dilakukan dalam bentuk proyek. Jadi mereka akan mengerjakan proyek itu dalam aktivitas mereka. Sehingga mereka mampu memecahkan masalahnya. Berapa orang, berapa barang yang dikumpulkan, sehingga bagiannya berapa. Supaya tidak ada kebohongan lagi. Yang bentuknya dalam bentuk video ini. Ini degrinya, Bapak dan Ibu. Degrinya di situ. Dalam bentuk video. Nanti mereka akan membuat video. Karena kelas 6, video singkat terkait. Jadi mereka tidak menuliskan, tetapi menjelaskan itu. Ada sekian sumbangan. Saya punya penduduk sekian. Misalkan mereka jadi RT. Punya penduduk sekian. Maka saya akan membagi perkeluarga sekian karena bantuannya sekian. Lihat dari sini, Bapak dan Ibu. Dari sini baru kita mampu membuat learning objek materialnya tadi. Berarti kalau seperti ini, saya butuh tag enggak? Perlu. Tagnya apa? Tag PPT tadi. Saya butuh gambar? Perlu. Gambar yang ada di PPT. Perlu audio? Perlu. Karena ada video tadi. Saya perlu video? Ada. Perlu. Penilaiannya bagaimana? Karena ada LKPD, ada proyek, maka dilakukan dalam bentuk non-test tadi. Interaksinya asinkronus dan sinkronus. Dan begitu seterusnya, Bapak dan Ibu. Sehingga kita mampu mengidentifikasi ini. Baru aktivitas belajarnya bagaimana? Jadi kita dah rumuskan tujuan, sudah menentukan learning objek materialnya, baru kita tentukan aktivitas belajarnya mau seperti apa. Kita lihat sekarang, Bapak dan Ibu. Kita lihat apakah betul ini sudah disiapkan. Sekarang kita lihat yang pertama. Kalau kita lihat dari tadi, ini yang parsial. Ini kita lihat di, saya contohkan di grup WA juga, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di grup WA-nya, maka nanti akan seperti ini. Nah ini. Seperti ini kalau grup WA-nya. Ada bermain? Ada. Saatnya bermain tadi ya. Ada bermain untuk mengidentifikasi tadi, nanti bentuknya seperti apa kita lihat. Kemudian ada video yang mereka tonton, ada juga. Setelah mereka nonton video, mereka akan mengejarkan LKPD, ada juga. Dan ini sudah ada. Dilakukan secara apa? Adaan sinkronusnya. Berarti mereka belajar sendiri dari jam berapa sampai jam berapa. Saatnya mereka mengkritisi, asinkronus juga dari jam berapa sampai jam berapa. Mereka sudah melakukan itu. Kemudian mereka mengejarkan LKPD-nya. Semua kita sudah siapkan. Ini link-linknya, ini semua berfungsi semua. Ini yang parsial. Yang parsial, basisnya WA. Kalau parsial, basisnya program kami, ini kami punya, ini yang LKPD-nya Bapak dan Ibu. Ini yang produknya kami. Ini kita punya produk yang namanya daring parsial, yang punya 3CM Bapak dan Ibu. Ini yang produk parsialnya. Nanti saya tunjukkan juga yang aktivitas yang terpadunya. Ini yang parsialnya. Jadi mereka bisa memilih kenapa kami buat parsial di sekolah dasar, karena mereka tidak perlu login Bapak dan Ibu. Mereka langsung bisa akses begitu. Di sekolah dasar, ini kelas 6 juga langsung masuk ke kelas 6. Kalau nanti kelas 5 juga masuk ke kelas 5. Ini materinya. Kita lihat di sana. Ini sudah bisa dilakukan secara parsial tadi. Seperti ini. Ini sudah ada di sini. Tetapi masih tergabung dalam beberapa aktivitas yang menggunakan beberapa. Ada YouTube, ada Google Form, dan sebagainya. Kemudian ada Google Doc yang kaitannya dengan proyek. Ini yang kita punya. Dan kami memang desain secara khusus Bapak dan Ibu. Karena kami punya 3CM, maka aktivitas blended learning yang kami lakukan itu menggunakan konsep belajar 3CM. Cool, critical, kreatif, dan meaningful. Belajar itu harus senang. Cukup senang, tapi harus menantang. Menantang, perlu kritis. Setelah kritis, harus kreatif. Tapi bagian terakhir yang terpenting. Ada meaningfulnya. Ada pembentukan karakter di sana. Ini yang kami lakukan di 3CM, Bapak dan Ibu. Ini beberapa hal yang sudah dilakukan. Seperti ini. Jadi, karena di sana ada coolnya, jadi setiap pembelajaran online yang ada di 3CM itu selalu ada game yang dikembangkan dulu. Yang mereka bisa lakukan seperti ini, Bapak dan Ibu. Bermain game yang mereka sebenarnya diantarkan pada aktivitas rutin mereka yang kita buat arahnya menuju ke aktivitas di sini. Dan video-video ini kita bikin sendiri, Bapak dan Ibu. Ini beberapa game yang kita buat. Jadi ini game-game yang nanti terkait dengan apa yang ada di sini. Bentuknya macam-macam. Ini nanti penuh waktu khusus untuk menjelaskan ini, tapi saya tunjukkan dulu. Setelah mereka main game, senang, apa di sana isinya? Coba mereka mengkritisi tentang hal-hal yang sudah kita siapkan. Ada video-video yang sudah kita siapkan. Ini yang parsial. Semua janji itu kita harus penuhi, Bapak dan Ibu. Ini yang terpadunya. Terpadunya juga kami buat dalam satu sistem management system yang kita kelola dalam 3CM Center dan menggunakan aktivitas belajar tadi. 3CM tadi. Cool, critical, kreatif, dan meaningful tadi. Ini kalau dalam aktivitas belajar kami, kami bagi menjadi empat kategori begitu, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat tadi, yang pertama kan anak diberi kesempatan untuk bermain game sehingga mereka mampu menentukan mana yang benar, mana yang tidak terkait dengan COVID. Kita cek. Benar enggak itu disediakan di sini? Kita lihat sekarang. Nah, ini. Disediakan yang pertama, asinkronus mereka bermain game dulu. Kita lihat. Mereka akan bermain game untuk menentukan dia benar salah, tidak terkait dengan COVID-19. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Contohnya, kita punya sahabat itu sangat baik, sering bermain bersama, maka tidak perlu pakai master. Maka, ini merupakan pernyataan teman itu dekat, main bareng. Kita suruh milih misalnya. Terus, masker wajib dibawa. Benar atau salah? Benar. Dibawa atau dipakai? Eh, dipakai. Dipakai, Pak. Karena sudah memakai masker secara benar, maka boleh berdekatan tuh dengan teman lain, gandeng-gandeng. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya. Ini ada beberapa hal yang nanti mereka akan dikontrol. Baru nanti mereka akan diajak untuk melakukan aktivitas berikutnya, Bapak dan Ibu. Setelah main game, senang ternyata, iya, tidak dibawa saja ternyata. Harus dipakai. Saya bawa, tapi tak kantongi kan sama saja. Nah, setelah itu, setelah mereka bisa menentukan benar-benar salah tadi, mereka baru mengidentifikasi video. Nah, ini kita sudah siapkan videonya. Perhatikan video yang sediakan di sini. Ini tentang hari pahlawan. Kebetulan, tadi kan kaitannya dengan persatuan dan kesatuan, Bapak dan Ibu. Silah ketiga ya. Maka videonya juga ke sana. Ada gotong royong yang terkait dengan tadi. Pengumpulan bantuan. Physical distancing sih, iya. Tapi kan masih ada gosen. Masih ada go-food. Masih ada go-pay. Nah, di situ isinya di sana. Kemudian ternyata ada juga pelanggaran yang tadi saya katakan tadi. Ternyata masih juga waduh, sudah dikumpulin banyak-banyak untuk orang yang membutuhkan ternyata di Nah, itu tadi. Ternyata digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada. LKPD-nya sudah kita siapkan juga. Setelah nonton videonya, mereka akan lihat. Mereka akan lihat di sini. Ceritakan isinya. Karena tadi kan akan membuat laporan singkat. Ceritakan dalam bentuk laporan itu. Mereka menuliskan hal baik apa yang ada di sana. Ada hal yang tidak baik juga ada di sana. Mereka buat laporan itu dalam bentuk LKPD singkat seperti ini. Nah, setelah mereka memahami itu, maka saatnya guru menguatkan konsep mereka dalam aktivitas yang namanya sinkronus, Bapak dan Ibu. Pertemuan bersama yang dilakukan secara sinkronus. yang tadi sebenarnya pakai Zoom, karena ini supaya langsung konek, karena Zoom-nya dipakai untuk kita hari ini, maka saya konekkan dengan Jimit supaya bisa jadi contoh. Ini sudah disiapkan. Nah, ini sudah bisa digunakan dan mereka bisa gabung. Prinsipnya, betul-betul disiapkan dan mereka sudah langsung bisa gabung. Gurunya siapkan PPT-nya tadi. Gurunya harus punya PPT di sini. Ada PPT-nya yang sudah disiapkan. Ini terhiden dari siswa. Yang bisa lihat hanya gurunya. Jadi gurunya sudah punya PPT-nya. Dan jangan lupa, Bapak dan Ibu, seperti yang saya katakan tadi, mereka perlu sumber belajar lain. Kita berikan pojok bacaan yang lain. Jadi setelah dijelaskan, mereka bisa belajar sendiri dengan sumber-sumber yang lain yang sudah kita siapkan seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, disinilah fungsinya standard learning-nya. Kalau kita bisa hanya memberi satu, padahal kebutuhan mereka lima atau enam, maka sediakan di tempat lain. Seperti ini. Baru nanti yuk, ternyata tadi ya, daripada digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, yuk sekarang kita mengerjakan proyek untuk menghitung kita jadi seorang pejabat di perumahan misalkan. Nah, ada proyeknya di sana. Proyeknya apa? Sudah disiapkan. Sehingga, dari sini mereka akan punya pengalaman baik, Bapak dan Ibu. Ternyata, dalam kehidupan sehari-hari, niat kita membantu, ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu. Meskipun pandemi, kita tetap bisa bersama-sama. Itu nilai baiknya. Meaningfulnya ada di sana. Jadi, kita harus bagaimana? Ini proyeknya ada. Dalam bentuk video, dibuat dalam bentuk video, ada juga, sudah disiapkan. Setelah jadi, di mana mereka mengirimkan? Sudah disiapkan juga. Ada di sini. Kirimkan di sana. Nah, ini selesai. Baru mereka akan merefleksikan tadi bersama-sama. Kita dapat nilai baik apa? Apa yang bisa kita lakukan serama pandemi ini? Boleh kita bersama-sama, tetapi ada aturannya. Boleh kita mengumpulkan, tetapi harus dikumpulkan secara benar. Harus dimanfaatkan secara benar dan diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah, ini gambaran singkat tentang apa yang sudah kami lakukan, Bapak dan Ibu. Harapannya ini memberikan gambaran kepada kita semua, sehingga kita akan bisa memberikan layanan terbaik kepada peserta didik kita dalam aktivitas blended learning yang kita lakukan berbasis proyek begitu. Begitu, Pak Budi. Hal sederhana yang bisa saya lakukan dan nanti Bapak dan Ibu materi sudah saya kirimkan ke Panitia. Semoga ini bisa memberikan satu pengalaman untuk kita dan diskusi lebih lanjut. Bapak dan Ibu bisa masuk di ruang belajar 3CM. Saya tunjukkan sekalian, Pak. Ini supaya... Boleh, boleh, Pak. Dua tahun ke depan kami berikan gratis, Bapak dan Ibu. fasilitas ini sampai 2022. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa masuk di ruang belajar 3CM. Jadi ini adalah ruang aktivitas kami yang kita gunakan untuk fasilitas. Bisa lewat WA. Jadi sini ada game-game yang kami siapkan dan juga ada fasilitas konsultasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa konsultasi by WA maupun lewat email. Nanti sekolah-sekolah yang memang membutuhkan kami akan layani meskipun melalui daring. Saya akan layani bersama tim 3CM. Bapak dan Ibu bisa kirim email. Mau minta kategorinya apa, konsultasi dari guru, orang tua, murid pun juga boleh. Orang tua pun juga boleh. Silahkan. Kemudian mau mohon bantuan tentang apa, materi, dan sebagainya. Ini silahkan Bapak dan Ibu bisa pengembangan kelas online. Silahkan juga kami akan bantu. SMP Kristen 1 Surakarta kami beri satu aplikasi yang kami cloning dari 3CM namanya Among Risa. Among Risa ini adalah aktivitas online yang kami berikan di sekolah gratis Bapak dan Ibu selama masa gratis. Kami juga terbatas selama ada support dari luar yang membantu kami, kami juga akan berikan gratis juga ke Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Demikian Pak Budi yang bisa saya berikan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax